Halo Nusantara Kembali lagi di channel Robotik Nusantara Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar tentang input output pada embedded system Konsep dasar yang harus dipahami di dalam input output embedded system Sebelumnya, saya akan Mengajar rekan-rekan semua memahami konsep dari elektronika Mungkin bagi sebagian orang atau rekan-rekan yang sudah mendalami teknik elektron Sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Hukum om Dimana hukum om ini berbunyi bahwa Besarnya arus pada suatu penghantar atau konduktor Ini akan berbanding lurus dengan tegangan Atau beda potensial Dan berbanding terbalik dengan arus Maka dari itu disini dirumuskan Hukum om ini adalah V sama dengan I Kali R V sama dengan I kali R I sama dengan V per R R sama dengan V per I Dimana V sendiri merupakan jumlah energi Yang digunakan Untuk memindahkan sebuah elektron Dalam satuan waktu Dalam satu detik Dari titik A ke titik B Dari positif ke negatif Dimana dalam satu ampere Satu ampere arus yang mengalir ini Itu terdapat 6241 kali 10 pangkat 18 elektron Per detiknya Atau Bilangan ini disebut dengan Satu kalor Pemahaman akan Hukum om ini Dapat digambarkan Seperti ini Ada tiga analogi fisik sistem Yang menggambarkan hukum om Bahwa Arus Besarnya arus Yang mengalir pada suatu penghantar Itu berbanding lurus dengan Tegangan Artinya apa? Artinya disini Ketika Tegangannya itu besar Ketika Tegangannya itu besar Maka arus yang mengalir Dalam penghantar ini Akan semakin Besar Kita analogikan Yang pertama Dengan Aliran air Dalam suatu Drum air Atau tandon air Dimana Water ini Water ini adalah Elektron Kita asumsikan Sebagai elektron Yang akan mengalir Kemudian Flow Itu adalah Arus Dimana Pressure Itu adalah Tegangan Dan Faucet Itu Adalah Atop run Itu adalah Hambatan Nah Disini Arus ini Akan semakin Mengalir ke bawah Dengan deras Apabila Pressure Pressure Ini dinaikkan Posisi dari Tandon ini Akan naik Pressure Akan Dinaikkan Maka tekanan Yang akan Dihasilkan Dari aliran air Aliran air Ini Elektron yang bergerak Ke bawah Akan semakin Besar Sedangkan Faucet Itu adalah Penghambat Dimana Nilainya Ini Apabila Faucet Ini Ditutup Dimatikan Maka Hambatannya Ini Tidak Terbatas Sedangkan Kalau dibuka Dia akan Terbatas Ini Gambaran Dari Analogi Dari Aliran air Pada Atau Analogi Dari Dari Hukum Ohm Jadi Ini Berpengaruh Pada Nilai Pressure Tegaman Semakin Tinggi Pressure Atau Teganya Tegaman Maka Arus Yang akan Semakin Besar Yang Yang akan Mengalir Dalam Suatu Elektron Begitu Juga Analogi Kedua Dimana T1 Dan T2 Ini Sebuah Temperatur T1 Itu adalah Temperatur Panas Dimana Temperatur Panas Ini Yang Bersifat Akan Selalu Mengalir Ke Temperatur Yang Dingin Maka Dibutuhkan Sebuah Solid Media Yang Solid Untuk Dapat Mengalirkan Panas Ke Tempat Yang Dingin Secara Sempurna Semakin Solid Atau Semakin Padat Benda Ini Maka Konduktor Atau Panas Yang Mengandir Akan Semakin Sempurna Ini Gambaran Analogi Dari Model Arus Jadi Hot Temperatur Ini Diasumsikan Sebagai Arus Elektron 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 Solid Ini Adalah Pressure Tegangan Maaf Solid Ini Adalah Hambatan Kemudian Panas Ini Adalah Tegangan Ini Analogi Dari Demonstrasi Untuk Menggambarkan Bagaimana Hukum Om Itu Bekerja Nah Sekarang Ada Soal Di Sini There is One Fold Across Resistor And Five Milli Ampere Is Flowing What Is The Resistance Jadi Berapa Resistensinya Di Sini Ada Berarti Yang Dicari Adalah R Sama Dengan V Per I Sama Dengan Satu Fold Dibagi 0,05 Begitu Juga Dengan There is To Fold Across 100 Ohm Resistor Berapa Flowing Berapa Arus I Sama Dengan V Per F Dalam Kasus Yang Ketiga Ini What Happens If You Place A Wire Directly From Plus Terminal To The Mean Terminal Of A Battery Misalkan Disini Baterai Saya Gabungkan Saya Gabungkan Sebuah Kabel Yang Dari Positif Ke Negatif Secara Langsung Apa Yang Akan Terjadi Secara Teoritis Hal Ini Akan Menyebabkan Arus Terus Mengalir Akan Menyebabkan Arus Terus Mengalir Di Media Konduktor Tersebut Tetapi Penyataannya Dalam Praktiknya Hal Ini Tidak Dimungkinkan Bahkan Menyebabkan Baterai Tersebut Akan Menjadi Rusak Kenapa Karena Disini Ketika Tegangan Baterai Itu 5V Misalkan Maka Arus Yang Akan Mengalir Disini Juga Akan Sebesar Dari Beda Potensial Yang Diberikan Elektron Yang Mengalir Disini Akan Sebesar Dari Beda Potensial Yang Akan Diberikan Sesuai Dengan Hukum Um Tadi Kecuali Apabila Disini Ada Hembatan Air Ini Masih Memungkinkan Arus Tersebut Dapat Mengalir Dengan Sempurna Sehingga Baterai Ini Tidak Akan Rusak Karena Air Disini Berfungsi Sebagai Penghambat Atau Beban Berfungsi Sebagai Geban Jadi Pada Kasus Yang Ketiga Ini Antara Teori Dan Praktek Itu Sebetulnya Saling Bersebarangan Secara Teoritis Apabila Ada Kabel Yang Mengalir Disini Tentu Arusnya Akan Semakin Terus Bertambah Baterai Ini Akan Terisi Secara Terus Menurus Oleh Elektron Sehingga Baterai Ini Secara Teoritis Akan Memiliki Life Cycle Apa Life Akan Terus Terisi Energinya Tidak Habis Tetapi Secara Prakteknya Hal ini Akan Menyebabkan Kerusakan Pada Baterai Tuh Nah Tadi Kita Sudah Pahami Tentang Sedikit Tentang Hukum Aliran Arus Tegangan Dan R Apa Sebetulnya R V Dan I Itu Sekarang Kita Gambarkan Lagi Kedalam Data Digital Logic Dimana Pada Pertemuan Pertemuan Awal Dulu Kita Sudah Memahami Hal Ini Tentang Digital Logic Bahwa Di Dalam Digital Sasi Itu Hanya Ada Nilai 0 Dan 1 Sedangkan Artinya Di sini Di dunia Digital Itu Sifatnya Adalah Discreet Sedangkan Di dunia Analog Ini Sifatnya Adalah Continue Continue Terhadap Waktu Sedangkan Di dalam Digital Itu Adalah Discreet Seperti Ini Discreet Sinyal Di dunia Digital Kita Kenal Dengan Positive Logic Di dalam Positive Logic 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 Positive Itu True Adalah Higher Voltage False Itu Adalah Lower Voltage Di dalam Logika Negatif Apabila Kita Menggunakan Logika Negatif Berarti True Adalah Lower Voltage False Is Higher Voltage Ada Negatif Logika Ada Positive Logic True Dimana True Itu Sama Dengan 3,3 Volt Sampai 5 Volt Sedangkan Volt Itu 0 Volt Atau Kurang Dari 1,155 Kurang Sama Dengan 1,155 Apa Kaitannya Dengan Gambar Transistor Semacam Ini Di dunia Digital Bagaimana Sebetulnya Transistor Bekerja Secara Umum Kita Kenal Secara Umum Bahwa Ada Transistor Tipe P Dan Transistor Tipe N Artinya Tipe P Dimana Tipe P Ini Merupakan Transistor Yang memiliki Logika Positif Sedangkan Tipe N Itu Transistor Yang memiliki Logika Negatif Ini Source Ini Drain Ini Drain Ini Source Ini Tipe P ini git pada pertemuan sebelumnya hari ini sebetulnya sudah kita bahas kita ulang lagi disini ini source tipe N ini git ini drain ini git nah secara default transistor tipe P ini dia akan bergerak memiliki sifat semacam ini tipe P apabila nilainya itu false atau bernilai 0 maka tipe P ini akan aktif tipe P ini akan aktif dia akan off tipe P ini transistor tipe P ini akan off apabila dia diberikan nilai high voltage pada gate pada gate tipe P ini disini harus terkoneksi dengan 3,3 volt atau high nah misalkan disini jadi artinya transistor tipe P ini yang tipe P ini apabila dia diberikan nilai 0 maka arus yang mengalir pada source ke drain ini akan mengalir source ke drain ini akan menyambung atau menganir karena kenapa karena disini ada beda potensial dari plus 3,3 volt ke 0 ada beda potensial disini nah kalau dia diberi nilai 3,3 pada gate maka source ke drain ini tidak akan pernah mengalir karena beda potensial disini tidak ada berbeda lagi dengan transistor yang memiliki tipe N transistor yang memiliki tipe N ini dia akan mengalir apabila disini ada beda potensial secara default drain ini 0 kalau disini ada beda potensial misalkan disini saya berikan nilai 0 maka pada transistor tipe N ini source ke drain tidak akan mengalir kalau disini inputnya saya beli 0 maka karena tidak ada beda potensial tidak ada tetapi kalau disini saya berikan nilai gate nya 3,3 atau nilai true maka akan terjadi beda potensial antara gate dan drain maka arus disini akan mengalir nah sekarang apa kaitannya dengan gambar ini gambar ini merupakan gambar sebuah rangkaian logika digital untuk gerbang node dimana gerbang node itu terdiri dari dua transistor yaitu transistor tipe P dan transistor tipe N misalkan disini saya saya beri saya beri masukkan disini nilai 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 P atau tipe N akan aktif sehingga outputnya nilainya ini akan berkebalikan kenapa nilainya nilainya ini menjadi satu di dalam gerbang node ini karena ketika saya memberikan nilai 0 berarti kalau kita tuh juga harus kalau kita berikan logika 0 ke transistor tipe P0 digitnya 0 berarti yang mengalir yang akan aktif adalah posisi pada transistor tipe P sedangkan pada transistor tipe N itu tidak akan terjadi beda potensial disini sehingga source controlnya tidak akan mengalir yang akan mengalir akan aktif itu adalah tipe P karena disini 0 sehingga menyebabkan ini 0 ini 0 sehingga akan menyebabkan beda potensial dari plus high ke ke zero ke 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 lower lower voltage nah kalau logika 1 berarti disini kenapa 1 karena disini adalah 3,3 ya 3,3 logika high berarti jadi true true bernilai 1 ya berarti disini yang keluar adalah nilai 1 berbeda lagi kalau disini saya berikan tegangan koma 3 3,3 artinya 3,3 ini kalau kita kaitkan ke dalam tipe P disini antara gate dan source tidak akan terjadi beda potensial yang terjadi beda potensial itu ada pada transistor tipe n 3,3 ya ada beda potensial disini sehingga source ke drain itu akan menyambung dikarenakan drain ini bernilai 0 karena menyambung ya ini menyambung tapi drain ini ke grounding maka nilai yang keluar adalah nilai 0 nah ini konsep dasar yang perlu anda pahami bahwa aliran-aliran atau konsep digital logic itu adalah semacam itu kumpulan dari transistor-transistor ini banyak transistor yang hanya mengandalkan logika true and false nilai 1 dan 0 dan kemudian tegangan ada tidaknya tegangan dan ada tidaknya sebuah tegangan dan rentang tegangannya pun yang dapat dipahami di yang kita pelajari hanya analog sebesar dan sebesar ini rentangnya 0 sampai 5 volt saja tuh oke ya nah ini tentang digital logic nah kalau kita representasikan secara binar ya jadinya semacam ini ekonvalennya ya kalau dia berlogika true ya berlogika true berarti yang akan aktif adalah transistor tipe P sehingga yang short itu adalah ini ekonvalennya saklar ya short sehingga outputnya 3,3 atau nilai 1 ya dari 3 volt mengalir ke sini kalau dia logikanya false berarti yang akan aktif adalah pada transistor tipe n ya karena disini adalah grounding yang artinya dia low low voltage atau false atau 0 karena grounding maka outputnya yang akan mengalir adalah 0 volt tegangan yang dihasilkan ini representasi binar semoga aja mudah dipahami nah disini informasi binar yang diimplementasikan di dalam transistor MOS ya jadi setiap kumpulan ini itu bit 1 menandakan bit 1, bit 2, bit 3, dan seterusnya ya bagaimana ini setiap bit itu terdiri dari beberapa transistor bit-bitnya yang saling berkaitan sebetulnya ya kan ini gambaran dari input output yang akan kita pelajari nanti ya di dalam setiap bitnya berlogika 0 ataupun 1 0 1 0 1 setiap bitnya jadi setiap bit ini ada dua kemungkinan data yang tersimpan yaitu 0 dan 1 ini hanya sebuah soal ya jika suatu media penyimpanan digital atau hard disk dikatakan memiliki kapasitas menyimpan 500 GB berapa kilobitenya ya tinggal saja bagi dengan 1 kilobitenya berapa sekarang konsep input output konsep input output itu ada read and ada readable artinya ada input ada port ini port ini dapat digunakan sebagai input artinya read akan membaca ke sebuah data processor ada yang disebut dengan readable data processor ini mengeluarkan sebuah data ya readable kita kita gambarkan disini port sebagai read jika read read port ya di dalam data digital kita kenal disini ya ya ini port pada transistor port ya kita kenal ada output ada input di mana output di mana output tegangan di dalam processor ini data binernya 0 atau 1 0 atau 1 itu akan diterjemahkan ke tegangan 3,3 volt atau 0 volt kalau input proses kalau port itu input maka tegangan 3,3 volt atau 0 volt 3,3 volt ini umumnya tegangan standar yang dapat dibangkitkan untuk membangkitkan logika 0 eh logika 1 ya tegangan 3,3 ini nah kalau dia 3,3 ya ini untuk jadi kalau dia sebagai input maka tegangan seperti ini tegangan dari luar akan diterjemahkan menjadi 1 atau 0 ke dalam prosesor nah kalau kita lihat gambar disini read only dimana read only berarti port inputnya port pada microcontrollernya ini berfungsi sebagai input dia hanya membaca data yang ada di dalam prosesor ya artinya ada 3,3 volt yang harus diterjemahkan ke sini menjadi nilai 1 membaca dari alamat port nah maksudnya gimana jadi disini seperti gambar tadi ya kalau dia sebagai input ini input maka tegangan ini akan langsung diaktifkan disini menjadi 1 atau 0 3 volt atau 0 volt kalau disini prosesnya write white port berarti ya gambar disini white port ini readable berarti kan readable ini artinya disini harus ada ini rangkaian flip flop ini ada register yang namanya register ini rangkaian large ini ada register direction register write port write port berarti ada data dari prosesor 1 atau 0 yang harus diterjemahkan yang harus diterjemahkan ke ke dalam nilai ini bagaimana caranya untuk menjadikan write port atau keduanya read and write maka nilai di dalam register direction ini harus 1 jadi jika nilai pada direction register sama dengan 1 maka port ini port sama dengan output atau readable begitu juga dengan kebalikannya jika nilai pada direction register ini sama dengan 0 maka portnya itu sama dengan input kalau disini 1 kalau disini 1 disini juga 1 disini 1 maka nilai disini akan melalir kesini menjadi output ini 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 pemahaman tentang input output jadi kalau input output ini berfungsi sebagai read and write maka nilai register direction harus bernilai 1 1 maka output 0 maka hanya digunakan sebagai read port saja tergantung dari nilai register nah itu tadi konsep sekilas tentang input output jadi intinya kapan kita input kapan kita output itu intinya terletak pada direction register atau write write direction direction register ketika write direction register di setting ke nilai 1 maka port ini akan menjadi output atau bersifat readable yang bisa melakukan write ataupun read kemudian apabila di write direction ini bernilai 0 maka port ini port pin atau yang akan kita gunakan ini akan bernilai input itu tadi konsep tentang input output selanjutnya pemahaman tentang input output ini berkaitan dapat dipahami dengan switch dan lat tapi sebelum kita harus paham dulu penggunaan dari breadboard shoulderless shoulderless dimana pada breadboard ini pada bagian ini it's long row is connected jadi sepanjang ini berkoneksi secara seri ini sambung ini nyambung kemudian kalau yang di tengah ini nyambungnya semacam ini sekarang how do you make an electrical connection between two or more wires on the protoboard sekarang bagaimana cara menghubungkan connection antara dua atau lebih kabel di dalam protoboard apakah seperti gambar seperti ini di dalam gambar seperti ini jelas salah kenapa karena kabel dikoneksikan secara seri ini juga secara seri apabila ini dilakukan maka yang terjadi adalah akan terjadi short circuit seharusnya kabel ungu ini harus berseberangan dengan kabel biru misalkan ungu ada di sini atau yang ungu tua itu ada di bagian ini begitu juga dengan yang ini kabel ini hitam bisa di plus dan coklat tetap di main ini cara menghubungkan ya jadi harus di sini hitam dan ini coklat coklat tetap ada di main ini cara menghubungkan pengkabelan di dalam protoport karena defaultnya protoport itu tadi ya kalau ke sini untuk bagian yang plus dan main ini akan terhubung ini juga terhubung sini kalau yang bagian tengah abcd itu akan terhubung abcd ini defaultnya terhubung ini juga terhubung itu kenapa cara pengkabelan dari wireless kembali lagi bahwa input output yang paling sederhana di dalam microcontroller itu dapat disimulasikan dengan menggunakan switch dan LED switch yang pertama switch input or output devices are a critical component of an embedded system jadi perangkat input output ini merupakan komponen yang paling penting di dalam embedded system untuk yang device input yang pertama kali yang kita gunakan adalah switch untuk pemahamannya bukanlah sebuah sensor ataupun suatu hal yang komplek kita pahami mulai dari switch yang paling sederhana karena dengan switch ini dengan apa namanya ya adanya input switch ini memungkinkan manusia atau user untuk memasukkan informasi ya mengubah tegangan yang dari 3,3 volt mengubah tegangan menjadi memasukkan informasi berupa informasi binar ke dalam komputer nah biasanya dengan switch ini kita dapat mendefinisikan kondisi switch ini dengan kondisi logika true or false seperti itu jadi itu yang switch lalu switch yang digunakan sering digunakan di dalam microcontroller itu ada switch B3F di dalam switch B3F ini itu ada yang namanya bounce time maksimum bounce time untuk switch B3F hal ini bisa dilihat dari database nya disini bounce time itu ada 5 millisecond maksimum sebetulnya bounce time ini apa sini ya bounce time jadi proses bounce time ini bounce time ini 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 adalah sebuah proses dimana ketika kita mengaktifkan switch ini artinya apa ketika kita menekan tombol switch ini ya tombol ini entah itu untuk mengaktifkan ataupun untuk mematikan ya itu dihitung dari on sampai ke on lagi karena sifat switch ini dia memantul ketika kita pencet sekali itu akan terjadi on kemudian off kemudian on nah ini waktu yang dibutuhkan untuk on off on sampai dia dalam kondisi mengendap aktif itu 5 millisecond maksimum lalu kalau kita ingin mematikan off on off ini juga 5 millisecond jadi pantulan waktu yang dibutuhkan dalam memantulkan mulai dari on ke off dari off ke off lagi sampai dia kondisinya mengendap mengendap kalau dia off mengendap off ini mengendap aktif itu itu yang disebut dengan bounce bounce time pasti model-model switch semacam itu dia memiliki bounce time nilai bounce time maksimumnya itu tadi karakteristik dan sifat dari switch yang pertama kali oke selanjutnya kita akan pahami bagaimana cara konfigurasi switch sebagai input switch configuration jadi bagaimana kita akan menghubungkan suatu switch atau saklar ke microcontroller di dalam menghubungkan sebuah saklar ke dalam microcontroller dapat kita tinjau ada dua cara dalam menginteraksikan switch dengan microcontroller disini saya misalkan mempunyai saya punya saklar bahwa ada dua cara untuk menginteraksikan saklar dengan microcontroller yang pertama ada kita menggunakan logika positif saklar dengan logika positif saklar dengan logika positif ini dia akan bernilai 0 berarti dia memiliki 0 volt logika positif ini artinya saklar tersebut ini normally open normally open berarti secara normal kondisi saklar ini terbuka seperti ini ketika terbuka maka hambatannya tidak akan terukur atau tidak terbatas artinya besar sekitar 100 mega ohm ke atas lebih dari 100 mega ohm ini ini berarti akan menghasilkan nilai 0 volt artinya nilai tegangannya adalah 0 logika terbuka logika positif dengan saklar terbuka ada lagi kalau dia terhubung terhubung seperti ini maka logika yang dihasilkan adalah 3,3 volt kemudian di dalam negatif logik yang kedua adalah logika negatif di dalam logika negatif saklar kondisi terbuka itu akan bernilai 3,3 volt sedangkan pada logika negatif yang tertutup kondisi close maka saklar ini akan bersifat menghasilkan 0 volt ini kebalikannya nah tujuan akhir kita adalah supaya mikrokontroller ini nanti bagaimana cara mikrokontroller tersebut menghasilkan nilai 1 atau logika 0 dalam tutorial ini kita gunakan yang saklar logika positif cara kerjanya misalkan disini saya punya saklar dan saya mempunyai tegangan 3,3 volt dan grounding disini saya punya mikrokontroller mikrokontroller di dalam mikrokontroller ini saya ambil asumsi bahwa saya punya pin pada port E yaitu pin E0 ini akan saya hubungkan dengan saklar ini saya interfacing dengan saklar saya hubungkan dengan saklar ini artinya yang kita gunakan disini ini konsep dari logika positif saklar logika positif ini ada tegangan 3,3 volt apa yang akan terjadi seperti konsep tadi bahwa ketika nilainya 3,3 volt maka mikrokontroller ini akan mendapatkan nilai 1 logika 1 sekarang kita ambil sekarang mikrokontroller ini sudah terhubung dengan saklar saklar ini kalau terbuka seperti ini maka mikrokontroller akan 0 nilainya 0 bernilai 0 sekarang dalam kondisi saat kalau mikrokontroller ini saya tutup close maka akan menghasilkan ini tertutup seperti ini akan menghasilkan disini arus akan menghasilkan tegangan ini akan membangkitkan pada pin PE 0 jadi disini akan berlogika 1 artinya mikrokontroller akan menerima tegangan sesaat yaitu dengan logika 1 3,3 volt input akan dikompensi menjadi 1 dan kemudian saya buka kembali saya buka kembali open apa apa yang akan terjadi disini apakah dia kembali 0 di dalam mikrokontroller atau tetap 1 karena kalau rangkaian seperti ini yang terjadi hal ini ketika kita tutup sesaat dalam kondisi sesaat terjadi penekanan pada saklar maka akan terjadi 1 tetapi ketika dikembalikan lagi ke open maka disini bukanlah menerima nilai 0 jika rangkaiannya seperti ini ini bukan nilai 0 jadi disitu tidak akan terjadi tegangan tidak 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 ada tegangan artinya apa tidak ada tegangan disini artinya bukanlah bernilai 0 tidak sama dengan 0 tapi float nilai float atau mengambang dengan rangkaian semacam supaya nilai yang diterima ini tidak mengambang ketika dibuka kembali ketika saklar ini dibuka kembali maka perlu ada rangkaian yang disebut dengan rangkaian rangkaian pull down dimana rangkaian ini adalah menambahkan resistor ke grounding ini dalam hal ini adalah kasus dari konfigurasi suite dengan logika positif yang kita ambil contoh dengan logika positif kita tambahkan resistor sekarang berapa nilai resistor ini nilai resistor ini sebetulnya harus berkaitan harus bergantung pada perilaku dari mikrocontroller tersebut kalau di dalam datasheet dikenal dengan data mikrocontroller C-seri ini datasheet dari mikrocontroller ini adalah disebut dengan IIL atau arus pada input low arus pada input low di mikrocontroller Tiva ini itu 2 mikroampere jadi 2 mikroampere ini jauh dari nilai amper mikroampere sekarang berapa nilainya bahwa kita ketahui disini logika 0 di dalam mikrocontroller ini ketika logika 0 logika itu 0 tegangan yang dihasilkan adalah 0 sampai 0,3 volt 0,8 volt 0,0 sampai 0,8 volt ini berarti ini logikanya masih 0 maka hal ini kita instruksikan kita dapat mengambil disini sekitar 10 kilo untuk resistor nya kita bisa lihat disini 2 mili ampere berarti tegangannya sama dengan pi kali r itu sama dengan pi nya itu 2 mili ampere dikalikan dengan resistornya 10 kilo artinya disini ada 20 mili ampere 20 mili ampere jauh dari 0,8 volt nilai 10 kilo ini sudah cukup bandingkan kalau nilainya itu adalah V sama dengan berapa nilainya kalau kita menggunakan nilai 10 kilo maka yang dihasilkan untuk dapat mendapatkan untuk dapat mengubah logika 0 ini ketika saklar ini dibuka ini nilai 10 ohm ini sudah cukup karena ini masih jauh dari nilai 0,8 volt karena logika 0 ini dapat diterima mikrocontroller itu 0 sampai 0,8 volt nah sekarang kalau kita misalkan IR dimana I kalau disini resistornya arusnya itu ada 2 mikro ampere dalam data sedangkan kita menggunakan 1 kilo 1 kilo ohm berapa yang akan dihasilkan 2 mili ampere 2 mili ampere juga masih dapat menghandle logika menjadi 0 nah itu jadi kesimpulannya ketika ini close dengan rangkaian pulldown seperti ini logika positif ketika ini close kondisi close maka nilainya disini akan 1 mikrocontroller akan menanggapi 1 ketika ini open mikrocontroller akan berlogika 0 karena sudah ditambahkan rangkaian pulldown rangkaian pulldown ini pun dapat dihitung dengan R sama dengan V per I nilai maksimumnya jadi V kalau disana V nya itu 3,3 kita tinggal bagikan dengan I arus yang dapat minimum arus minimum yang dapat diterima 2 ohm mili ampere sekitar 16 kilo 16 kilo ohm maksimal artinya kurang dari ini kurang atau sama dengan nilai ini dapat digunakan sebagai nilai pulldown nya resistor pulldown itu switch konfigurasi jadi disini ini gambaran tadi ada dua logika negatif yang ketika ditekan itu akan sama dengan 0 dengan positif akan ditekan itu akan bermilai 1 dapat menggunakan button jadi disitu ketika negatif logik ya tadi kan disini dapat dilihat dengan rangkaian positif ini yang rangkaian negatif jadi ada dua kan yang kita contohkan tadi adalah yang positif logik positif logik seperti ini positif logik seperti ini yang kita ambil contoh tadi dimana disini rangkaian 10k ini ketika penambahan rangkaian pulldown itu akan berlogika disini akan 0 ketika ini ditekan maka nilainya akan 3 3 volt high maka input pada microcontroller akan bernilai 1 ketika ini kembalikan dirilis lagi akan low berlogika 0 maka disini akan bernilai 0 berbeda dengan yang negatif negatif logik artinya pull menggunakan rangkaian pull up menggunakan rangkaian pull up dimana pada negatif ini ketika ditekan itu sama dengan 0 jadi ini ketika ditekan microcontroller akan bernilai 0 menangkap sinyal 0 kemudian kalau disini terbuka dia akan menangkap logika 1 untuk yang logika negatif ini penjelasan secara terkerincinya yang sudah dijelaskan tadi positif logik artinya kita menggunakan pull down negatif logik kita menggunakan pull up untuk kasus switch konfigurasi karena ketika di press untuk yang negatif logik itu akan berkondisi false atau 0 dan ketika tidak ditekan itu akan berlogika true tidak ditekan disini ini akan 1 dan ini ketika ini ditekan tertutup maka ini akan 0 not press ketika ditekan itu akan 0 kebalikan dari positif itu tadi cara switch configuration untuk selanjutnya kita akan mengulas tentang let interface kalau sebelumnya kita mengulas switch kalau kita mengulas switch interface berarti microcontroller tersebut berfungsi sebagai pin tersebut berfungsi sebagai input yang diimplementasikan dengan menggunakan switch sedangkan pada ulasan selanjutnya pada ulasan let nantinya berarti pin tersebut akan berfungsi sebagai output tapi sebelum mengarah ke sana disini ada suatu program ada sebuah listing program dimana listing program ini untuk membangkitkan atau memfungsikan suite dimana suite itu dikoneksikan pada port A pin 5 PA 5 pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara mengubah atau bagaimana jika suite tersebut saya letakkan di PB6 misalkan saya pindah ke PB6 apa yang perlu diubah di dalam listing program ini urutan urutan pertama yang perlu diubah di dalam listing program ini adalah kita ubah PA5 ini port A5 ini dengan PB6 kemudian mengubah alamat atau address pada PA5 ini kita ubah ke nilai HEXA 4000 5 5 1 0 0 yang mana address ini merupakan address yang dimiliki oleh PB6 kemudian kita cari lagi untuk mengaktifkan port sekarang active clock for port A sekarang kita ubah active clock for port B maka nilai port B itu adalah 2 ini kita ubah ke port B maka nilainya 0 kali 0 0 0 0 0 0 2 ini untuk port B langkah langkah selanjutnya adalah memindah nilai port A memindah dari bit bit 5 ke bit 6 bit 5 ke bit 6 itu ada pada listing program yang sebelah ini hal ini kita ubah menjadi 0 kali 0 0 0 F 0 F untuk bit 6 0 F 0 0 0 0 0 0 0 0 lalu kita ubah nilai dari nilai semuanya ini yang bernilai 20 directorinya R kemudian port upsell dan digital enable pada register digital enable ini kita ubah ke nilai 0 kali 40 untuk bit 6 lalu selanjutnya kita ubah GPIO port A ini ke port B untuk mengubah dari port A ke port B kemudian disini juga kita ubah nilainya menjadi 0 kali 40 return PB5 ini juga kita ubah nilainya 0 kali 40 ya nah ini cara atau langkah-langkah ketika kita dihadapkan sebuah pada listing program semacam ini ketika saya ingin mengubah kita ingin mengubah port A 5 menjadi ke port B 6 makanya nilai alamat-alamat ini perlu kita ketahui oke ya selanjutnya kita akan pahami dulu konsep dari light interfacing LED berarti kalau kita berbicara tentang light interfacing dengan microcontroller berarti pin pada microcontroller itu difungsikan sebagai output nah bagaimana cara menghubungkannya kita tahu bahwa fisik dari sebuah LED itu adalah seperti ini dimana yang pendek ini adalah kathode sedangkan yang plus ini adalah anode dimana LED ini disimbolkan dengan semacam ini dimana ini plus anode sedangkan ini kathode di dalam light interfacing sendiri ini ada positif logic dan negatif logic yang mana kalau positif logic ini ke microcontrollernya ini ke lightnya ground jikalau ini positif jikalau rangkaiannya itu ke negatif logic maka disini led yang langsung terhubung dengan microcontroller dan disini pulldown yang terhubung dengan ground negatif oke di dalam anode di dalam led di dalam led berbeda dengan resistor kalau kita lihat di dalam datasheet ya di dalam datasheet pasti di dalam datasheet ini ada grafik operasional led dimana kita gambarkan grafik operasional led i terhadap v grafik led itu tidak linier seperti halnya resistor nah pasti disini ada titik titik operasional dari led tersebut ini grafik led kalau resistor itu linier linier lurus lurus kalau resistor ini pasti linier lurus seperti ini dimana ketika tegangan itu naik maka maka arus juga akan ikut naik itu sifat dari resistor linier beda dengan grafik pada led jadi di dalam led ini pasti ada titik operasional dimana titik tersebut yang menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa nilai led tersebut akan aktif pada titik operasional tersebut titik V dan I dimana kita sebut disini VD titik operasional nya dan ID jadi jadi pada tegangan misalkan disini tegangannya 2 disini arusnya 1,8 milik volt artinya pada tegangan dan pada titik tegangan dan arus tersebut itulah led ini akan menyala atau akan beroperasi dengan baik kita ambil misalkan VD titik operasi VD ini VD itu sama dengan kita ambil misalkan untuk titik operasinya adalah 1,8 volt sedangkan ID kita anggap disini dengan 3 mili ampere VD ini ini berkaitan dengan power yang digunakan besarnya power kecerahan dari sebuah led jadi kekuatan sebuah indikator indikator kecerahan sebuah led ini dapat disebut dengan lumen jadi powernya power dari led ini adalah VD kali ID dan powernya power daya ini sama dengan berkaitan dengan yang namanya lumen jadi ketika kita ingin membeli led mungkin kita akan mencek terlebih dahulu berapa lumen yang dimilikinya semakin terang led maka semakin banyak lumen yang dimilikinya jadi dayanya juga semakin besar ini kalau kita hubungkan dengan daya daya lumennya nah sekarang kita kita pindah ke sini saya mempunyai microcontroller ini adalah microcontroller microcontroller diva dimana saya asumsikan saya ingin menggabungkan sebuah led ya led dengan logika positif ini pin pe4 pe4 artinya apa artinya prosesor ini ketika kita menghubungkan led ke dalam pin ini artinya pin ini akan berfungsi sebagai output berarti ketika digital ini prosesor ini memberikan nilai digital 1 maka akan menghasilkan analog sekitar 3,3 volt ya ya plus min jadi di sini ada arus yang akan mengalir ya arus yang akan mengalir di sini ide ide dari led kemudian di sini ada tegangan VD ini untuk led dengan logika positif sekarang kita ketahui bahwa tegangan di sini akan menghasilkan 3 volt sedangkan VD itu 1,8 volt ampere dan ID itu 3 mili ampere sekarang berapa berapa nilai resistor ini berapa nilai hambatannya supaya led ini akan dapat hidup hal ini bisa dihitung dengan menggunakan rumusan di sini sudah diketahui logika 1 akan menghasilkan nilai analog 3,3 volt 3,3 volt ya itu dikurangi dengan arus pada lednya dikalikan dengan R dikurangi V V D sama dengan 0 Maka di situ R sama dengan 3,3 dikurangi VD dibagi dengan ID Maka 3,3 volt dikurangi dengan VD VD tadi didapat dari 1,8 volt 1,8 dibagi dengan 3 mili ampere kali 10 bangkat min 3 yang dihasilkan adalah 500 ohm ini resistor yang yang akan dipasangkan sebagai pull up dari led karena kita jarang sekali menemukan resistor dengan nilai 500 ohm bisa menggunakan yang paling dekat nilainya adalah 470 ohm untuk nilai R di sini jadi R nya adalah 470 ohm supaya led ini dapat aktif sempurna untuk mencapai titik titik kinerjanya nah sekarang bagaimana kalau di sini bernilai 0 di sini logika pin dikeluarkan 0 maka tidak akan ada beda potensial antara pin ini dengan ground ya dengan ground artinya di sini tetap akan menghasilkan 0 volt sehingga led ini tidak akan hidup itu ini konsep dari led interfacing untuk lebih jelasnya kita lihat di sini bahwa tadi semacam ini ya simbol dari led kemudian ini ada fisik dari led anode kathode jadi di sini ada brightness atau lumen jadi kecerahan suatu led ini berdasarkan pada power dimana V kali I ini adalah grafik dari kinerja operasi titik operasi titik operasi led kalau dilihat dalam grafik ini berarti titik operasinya atau VD-nya di sini VD sama dengan 2 volt ID itu sama dengan 10 mili ampere ini untuk interfacing led lalu led interfacing di sini ada positif ada di sini ada kalau di sini jika tegangannya ini langsung mengambil dari luar perlu adanya suatu nilai driver untuk mengedrift supaya output dari mikro ini tidak terjadi kerusakan disini nilai R-nya adalah 3,3 volt yaitu analog yang dikeluarkan dari pin dikurangi nilai 1,6 dibagi ampere ini sekitar R-nya 71,7 kilo di mana arus led nya 8 mili ampere nah ini rangkaian tadi positif logik dan ini negatif logik nah maaf ada kekeliruan tadi jadi disini ada negatif logik ini positif logik dimana ini ke low untuk negatif logik bukan ke ground tetapi dia masuk ke nilai output dari pin ini tegangan tegangan dari VD-nya ini 1 ampere yang kita lihat disini untuk mencari disini ini adalah VD ini adalah ID untuk mencari nilai R-nya pada konfigurasi interfacing LED nah beginilah jadi di dalam rangkaian ini launchpad switch and LED output dan input yang diimplementasikan dengan menggunakan LED dimana the switch on the launchpad disini pada gambar ini switch ini berfungsi sebagai negatif logik maka dibutuhkan internal pull up pull up disini resistor pull up kemudian pada rangkaian P3F PF3 sampai PF1 ini merupakan positive logik pada LED outputnya lalu disini ada initialization executed at beginning ini langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengkonfigurasi LED nah itu tadi pemahaman kita tentang input output yang kemudian di implementasikan menggunakan switch dan LED terima kasih saya ucapkan salam nusantara selamat di di hospital di selamat di